Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Inilah 1,2 juta vaksin yang dimaksud Presiden Jokowi Dodo, gelombang pertama dari jumlah 40 juta vaksin yang dipesan dari perusahaan asal Cina Sinovac. Antivirus ini datang menggunakan pesawat milik maskapai Garuda Indonesia. Pesawat jenis Boeing 777 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta minggu 6 Desember 2020 jam 21 lewat 25 waktu Indonesia bagian Barat. Vaksin dikemas dalam environtainer alias kontainer khusus dengan pengatur suhu untuk angkutan udara. Bukan hanya ini, pada Januari 2021 akan ada kiriman 1,8 juta dosis vaksin siap suntik. Selain itu, ada 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin COVID-19 yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma dan datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan sisanya pada gelombang kedua. Usai vaksin Sinovac dari Cina telah tiba di Indonesia, kini Indonesia lanjut meminta bantuan vaksin dari Cinewa, Swiss. Di mana Gavi Covax Facility adalah institusi multilateral yang menaungi pengadaan vaksin ini. Covax adalah pilar dari program percebatan akses untuk peralatan COVID-19 yang dipimpin oleh Gavi, Koalisi untuk Kesiapan Inovasi Epidemi dan WHO. Indonesia termasuk satu dari 92 negara Covax AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3 sampai 20 persen dari penduduk yang berasal dari Gavi Covax Facility. Diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021. Total ada enam vaksin yang masuk daftar surat keputusan Menteri Kesehatan untuk digunakan dalam vaksinasi di Indonesia. Perkembangannya pun pervariasi. Beberapa di antara vaksin yang masuk dalam SK Menteri Kesehatan bakal terlibat dalam skenario vaksinasi di tanah air. Prioritas menerima vaksin ini adalah petugas kesehatan yang saat ini bekerja di garis depan pandemi. Terlepas dari ketersediaan vaksin, pemerintah mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan hingga pandemi bisa dikendalikan. Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota yang selanjutnya. Data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi KPCPEN yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name, by address. Pemerintah pun memastikan kesiapan anggaran untuk mendatangkan vaksin. Pundi-pundi uang ini berasal dari kas pemerintah yang disalurkan ke dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 total anggaran kesehatan mencapai 169,7 triliun rupiah. Dimana untuk penanganan vaksin dan penanganan COVID adalah sebesar 60,5 triliun rupiah. Untuk tahun 2021, rinciannya 18 triliun adalah antisipasi pengadaan vaksin COVID-19. Vaksin digadang-gadang bakal membawa kembali kehidupan normal di Ibu Pertiwi. Lalu pertanyaannya, kapan kah vaksinasi pertama vaksin Cinovac yang sudah tiba di Indonesia bisa segera dimulai? Lantaran sejauh ini, angka efektivitas dari uji klinis vaksin COVID-19 yang digelar di Indonesia masih belum diketahui. Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memberi restu lewat izin penggunaan darurat, maka vaksinasi bisa dilakukan pada Januari 2021. Dasarnya dari data penelitian tentang keamanannya dan pembentukan antibody yang berasal dari Indonesia dan Brazil. Mari kita nantikan. Tim Liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton!